Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semua kelas 4 Berjumpa lagi dengan Pak Afib Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran fikih Yang akan kita belajar di kali ini adalah Tentang cara bersuci dari haid dan ikhtilam Sebelum kita belajar Marilah kita berdoa bersama A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Amin ya rabbal alami Silahkan simak penjelasan berikut ini Setelah kemarin kita belajar tentang haid dan ikhtilam sebagai ciri balik Maka hari ini kita akan belajar bersuci dari haid dan ikhtilam Bagaimana cara bersuci dari haid dan ikhtilam Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Yang pertama diharapkan siswa menjalankan perintah Allah untuk menjaga kesucian lahir dan kesucian batin Yang kedua diharapkan siswa menjalankan perintah Allah untuk menjaga kebersihan lahir dan batin Yang ketiga diharapkan siswa rajin membersihkan badan untuk menjaga kesehatan badan Yang keempat diharapkan siswa bersegera mandi wajib setelah selesai haid maupun selesai ikhtilam Yang kelima diharapkan siswa memahami tata cara bersuci dari hadas besar Yang keenam diharapkan siswa memahami hikmah bersuci dari haid dan janabat Yang ketujuh diharapkan siswa mampu merancang tata cara mandi wajib yang sah Yang kedelapan diharapkan siswa mampu mensimulasikan tata cara mandi wajib Sebelum kita belajar tentang mandi wajib kita bahas dulu kita belajar dulu tentang hadas Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh melaksanakan sholat Melaksanakan taw dan ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran Hadas terbagi menjadi dua yaitu hadas kecil dan hadas besar Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan bermutu Sedangkan cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib Ada mandi wajib ya pak? Sekarang kita belajar tentang mandi 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 dikategorikan di dalam tiga hal Yang pertama adalah mandi wajib Yaitu mandi yang kita laksanakan untuk mensucikan diri dari hadas besar Yang kedua mandi sunah Yaitu mandi yang jika dilaksanakan mendapat pahala Seperti apa itu pak? Mandi sunah seperti mandi yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat jumat Atau bagi laki-laki Atau mandi yang dilaksanakan sebelum sholat idul fitri maupun sholat idul adha Dan banyak mandi yang lainnya Mandi biasa Mandi biasa adalah mandi yang biasa kita lakukan sehari-hari sebanyak dua kali Mandi pagi maupun mandi sore Jika mandi tersebut tidak berkenaan berkaitan langsung dengan ibadah Maka itu adalah mandi biasa Setelah kalian mengetahui tentang kategori mandi Ada mandi wajib Ada mandi sunah Dan ada mandi biasa Apa itu mandi wajib? Dalam mandi wajib ada rukun mandi Ada sunah mandi Jadi ini kita akan belajar tentang mandi wajib Mandi sunah atau mandi biasa kita kesampingan dulu Kita belajar tentang mandi wajib Dalam mandi wajib ada namanya rukun mandi Ada namanya sunah mandi Apa itu rukun mandi? Adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah Jadi rukun mandi adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah Sedangkan sunah mandi adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala Bila tidak dikerjakan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib Nanti kita akan belajar tentang rukun mandi dan sunah mandi apa saja bentuknya Pertama adalah rukun mandi Rukun mandi ada dua yang pertama adalah niat Yang kedua adalah meratakan air Niat mandi wajib adalah contohnya Niat mandi ini digunakan bagi perempuan yang selesai masa haidnya Maka dia melaksanakan mandi wajib Ketika mau melaksanakan mandi wajib Maka dia berniat Dan niatnya adalah Sedangkan bagi laki-laki yang telah ikhtilam Maka niatnya adalah Ada pun meratakan air adalah meratakan air ke seluruh tubuh Yang perlu kita perhatikan ketika meratakan air ke seluruh tubuh adalah Lipatan-lipatan tubuh Misalnya lipatan ada di telinga Ada lubang hidung Dan lain sebagainya Misalnya kalian memakai cincin Maka air harus masuk ke dalam Kulit yang berada di bawah cincin Dan lain sebagainya Kita harus meratakan air ke seluruh anggota badan Yang kelihatan Air yang digunakan untuk mandi wajib Haruslah air yang suci dan mensucikan Artinya Air yang kita gunakan untuk mandi wajib Itu harus memenuhi persyaratan air Yang air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan Ada pun sunnah mandi wajib Setelah kita belajar tentang rukun mandi wajib Yaitu yang pertama tadi niat Yang kedua meratakan air Maka kita sekarang belajar tentang sunnah mandi wajib Dalam pelaksanaan mandi wajib ada beberapa sunnah yang bisa kalian lakukan Di antaranya adalah yang pertama membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi Jadi sebelum kalian niat mandi Untuk yang perempuan Kita baca bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Untuk yang perempuan Untuk yang perempuan Kita sebelum itu membaca basmalah Maka kita mendapatkan pahala kesenuhan mandi wajib Yang kedua membersihkan telapak tangan Sebelum memasukkan ke tempat air Ini jika mandi kita adalah mandi di bak yang besar Tapi kemudian jika kita mandinya di air yang mengalir Seperti kransower dan lain sebagainya Tapi kita memang disunahkan Lebih dulu menyucikan kedua telapak tangan kita Membersihkan kedua telapak tangan kita Yang ketiga menghilangkan kotoran yang ada pada badan Misalnya ada sisa najis yang menempel pada diri kita Maka kita bersihkan terlebih dahulu Atau kotoran-kotoran yang lain yang bukan najis Misalnya ada cat yang menempel dalam diri kita Sebelum kita melaksanakan mandi wajib Bersihkan dulu semua yang menempel itu Kemudian yang keempat adalah Membersihkan kemahaluan atau beristinjak Kita beristinjak terlebih dahulu Dengan cara misalnya kemudian Jepot dan lain sebagainya beristinjak Kemudian setelah sebelum melaksanakan mandi wajib Kita disunahkan berwudu Jadi belum melaksanakan mandi wajib Kita berwudu terlebih dahulu secara sempurna Rukun wudu semua kita laksanakan Yang selanjutnya adalah mencelupkan kedua tangan Kedalam air dan ciramkan ke akar-akar rambut kepala Maka biasanya orang menyebut mandi wajib itu Dengan mandi yang menggunakan sampo Atau mandi besar Itu benar dalam sama Mandi wajib dan mandi besar itu sama Artinya semua yang kelihatan harus dibasuk Maka biasanya orang mandi wajib atau mandi besar Menggunakan sampo Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya air bisa masuk Kedalam akar-akar rambut kepala Menyiramkan air kepala sepenyak tiga kali Dan mengguyurkan keseluruh tubuh Yang selanjutnya adalah Mendahulukan anggota badan sebelah kanan Dan menghilangkan anggota badan yang sebelah kiri Tidak menolong minta tolong kepada orang lain Kecuali ada udur Jadi ketika kita melaksanakan mandi wajib Tidak diperkenankan Kita meminta tolong kepada orang lain Kecuali karena udur Demikian ada beberapa sunnah mandi wajib Meskipun banyak lagi yang lainnya Yang selanjutnya adalah Tidak berbicara kecuali ada kebutuhan Jadi ketika kita mandi wajib Tidak diperkenankan berbicara sama sekali Ada hal yang sangat perlu diperhatikan Dalam pelaksanaan mandi wajib Yaitu bersegera mandi Setelah seorang perempuan selesai dari haid Atau laki-laki setelah selesai beriktilam Maka dianjurkan untuk bersegera mandi Karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, sholat, dan lain sebagainya Jadi setelah selesai dari haid Maupun selesai dari ikhtilam Maka sangat dianjurkan untuk bersegera mandi Selanjutnya adalah hikmah mandi wajib Apa saja hikmah mandi wajib? Yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah SWT Yang kedua menjaga kebersihan badan Yang ketiga menumbuhkan rasa semangat Yang keempat meningkatkan kepercayaan diri Yang kelima memberi rasa nyaman kepada orang lain Demikian yang kita pelajari pada kesempatan kali ini Kita bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya Terima kasih Kita telah belajar tentang bersuci dari haid dan ikhtilam Tentu kalian perlu praktek Supaya lebih bisa memahami lagi materi yang kita pelajari Tugas kalian adalah Mengurutkan tata cara mandi wajib Bagi orang muslim Yang telah selesai dari haid Bagi yang perempuan Dan ikhtilam bagi yang laki-laki Sehingga kalian punya gambaran Praktek melaksanakan mandi wajib Demikian yang bisa sampaikan Terima kasih Semoga mendapatkan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati